Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Siti ya Lama Siti gak posting, kemarin kan bulan hantu Terus aku gak ada sembayangan Ini pagi-pagi aku niatnya mau pergi Beli sarapan ya Jadi kalau pagi-pagi itu aku gak masak Aku beli sarapan Eh akongnya pulang dari belanja buat sembayangan Ngasih aku uang Eh ternyata aku disuruh Masak nasi dulu Jadi aku mau masak nasi dulu ya teman-teman Jadi kalau sembayangan itu Akongnya beli semua jadi aku gak masak Paling aku masak nasi gitu ya Ini 2 cup Berasnya terus airnya tuh 2 cup setengah jangan lupa dikasih minyak Lanjut aku mau beli Sarapan ya setelah Nasinya dicolokkan aku mau beli sarapan Aku biasanya beli sarapan roti Di 7 ya kadang ya Di pinggir jalan gitu ya Ini aku beli roti nih Harganya 30 NT Atau sekitar 15 ribu Terus amanya beli bubur ini ya Jadi kalau pagi-pagi aku gak masak Nah ini akong udah beli semuanya ya Buat sembayangan Jadi aku gak repot-repot masak ya Tinggal nyapin doang Nah Ini udah aku siapin Jadi 2 buat yang di dapur Dan di ruang tamu Ini sembayangan jam 8 pagi ya teman-teman Jadi Sembayangan bulan hantu ya Ini macam-macam Ada buah Ada masakan Ada sayur Ada nasi gitu ya Terus Nah hujan teman-teman Jadi aku gak bisa keluar Nunggu hujan reda Setelah Akong menyiapkan sembayangan semuanya Aku katanya boleh keluar Jadi aku ajak Amah keluar dulu ya teman-teman Buat jalan-jalan gitu ya Karena hujannya udah reda Jadi aku pergi untuk bawa Amah jalan-jalan Sementara Akong lagi bakar kertas ya Aku jalan-jalan Ngomong Amah Biar Amahnya sehat ya teman-teman Setiap pagi aku ngomong Amah jalan-jalan ya Seperti ini kegiatanku ya teman-teman Kalau pagi ya Sekitar 2 jam aku berada di luar Kemudian setelah pulang Jam 12 siang Lanjut sembayangan di depan rumah ya teman-teman Ini aku udah bantu Akong Nyiapkan semua barang-barangnya ya Ini ya teman-teman Jadi ada makanan Ada buah-buahan ya Apa aja yang Akong beli ya Semuanya itu beli Jadi aku gak repot-repot masak ya teman-teman Nah sekarang aku mau nyatakan dinin dulu Aku bantu-bantu Akong lah Kasihankan Akong sendirian gitu ya Ini udah selesai ya teman-teman Nih udah mau menyiapkan dupanya ya Eh tiba-tiba hujan Ya Allah Akhirnya aku lari-lari angkat jemuran gitu ya Ini masih suananya sembayangan loh Di depan ini depan rumah hujan Kata Akong gak apa-apa Biarin aja ke hujan Setelah hujan agak reda gitu kan Sembayangan udah selesai Aku bantu Akong bakar kertas ya teman-teman Ini tetangga juga sembayangan Kata Akong bakar kertas ya teman-teman Kata Akong bakar kertas ya teman-teman